Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang adalah sebuah kabupaten yang terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Tengah, di mana di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, timur dengan Kabupaten Pekalongan, barat dengan Kabupaten Tegal, dan selatan dengan Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Pemalang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor geografis dan SDM masyarakatnya. Keragaman pola pikir dan kultur masyarakat Kabupaten Pemalang juga turut menentukan perkembangan di berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan tak terkecuali juga aspek hukum. Hal ini menuntut Kabupaten Pemalang harus memiliki sebuah lembaga peradilan berupa pengadilan negeri Pemalang kelas 1B yang kuat, mandiri, berkualitas, kredibel, serta transparan dalam melayani masyarakat Kabupaten Pemalang. Pengadilan Negeri Pemalang berdiri pada tanggal 17 Mei 1963 terletak di Jalan Mohtar No. 6. Kemudian sejalan perkembangan zaman pada tahun 1982 dibangun gedung baru Pengadilan Negeri Pemalang di Jalan Pemuda No. 59 dan diresmikan oleh Bapak Haji Usman Saidi SH. Terima kasih telah menonton! Saat ini pengadilan negeri Pemalang dibimit oleh Bapak Kadar Woko SH.M.HUM yang dilantik pada tanggal 30 Agustus 2018. Peningkatan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri Pemalang juga menjadi salah satu tujuan pokok dalam rangka meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan yang mandiri, berkualitas, akuntabel, kredibel, dan transparan. Terima kasih telah menonton! Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum, di mana hal ini sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara. Tugas pokok pengadilan negeri Pemalang meliputi 1. Kepanitraan yang dipimpin oleh panitra, yaitu memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan di bidang administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kepanitraan Muda Perdata, Kepanitraan Muda Pidana, 2. Kepanitraan Muda Hukum dan dibantu oleh panitra pengganti 2. Kesekretariatan, yaitu yang membidangi urusan internal perkantoran yang dipimpin oleh sekretaris, meliputi sebagian umum dan keuangan, Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Pemalang memiliki visi terwujudnya pengadilan negeri pemalang yang kaku. Untuk melewujudkan visi tersebut, pengadilan negeri pemalang memiliki misi 1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri pemalang 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri pemalang 4. Dengan adanya visi tersebut, harapan visi pengadilan negeri pemalang akan dapat terwujud dan para pencari keadilan serta pengguna jasa di pengadilan negeri pemalang akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan berkeadilan. Sebagai salah satu tujuan dari manajemen perubahan pengadilan negeri pemalang, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan yang tidak dapat ditinggalkan untuk mengimbangi derasnya laju informasi publik yang ingin dicari oleh masyarakat, utamanya pencari keadilan. Dalam mendukung pelayanan yang prima di pengadilan negeri pemalang didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut Ruang Sidang Cakra Ruang Sidang Chandra Ruang Sidang Anak Ruang Tunggu Anak Ruang Sidang Anak Area Merokok Ruang Sidang Anak Ruang Sidang Anak Ruang Tunggu Yang Nyaman Bebas Dari Asap Rokok Ruang Laktasi Yang Memadai Ruang Kesehatan Yang Nyaman Ruang Diversi dan Ruang Mediasi Ruang Arsip Ruang Pos Bakung Ruang Pengacara Ruang Jaksa Ruang Tahanan Pria dan Wanita Ruang Tamu Terbuka Ruang Telekonferensi Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaan Fasilitas Terapi Ikan Gratis Toilet Umum dan Toilet Beefable Musola Dan Kantin Beberapa agenda pengadilan negeri pemalang antara lain Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Sosialisasi bimbingan teknis dan administrasi perkara secara online atau ekor Tes anti-narkoba kerjasama BNN dengan pengadilan negeri pemalang Pelatihan customer service kerjasama BTN dengan pengadilan negeri pemalang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!